Dari Sudoboda Jawa Timur kita beralih ke Cirebon, Jawa Barat. Masyarakat di Kecamatan Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat memiliki tradisi unik untuk sedekah laut. Tradisi tersebut biasa disebut nadran. Diketahui, ritual nadran merupakan tradisi sedekah laut sebagai bentuk wujud syukur kepada Tuhan atas limpahan hasil laut. Seperti inilah suasana tradisi nadran di Kecamatan Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Nadran sendiri merupakan ritual nelayan dengan melarungkan sesacen. Hal itu dilakukan tak lain sebagai wujud syukur kepada Tuhan yang telah memberikan rezeki melalui hasil tangkapan laut. Pada berlangsungnya kegiatan adat tersebut, ratusan warga nampak antusias melaksanakan tradisi tahunan ini. Menariknya, meski di tengah perkembangan Zaman yang semakin pesat, tradisi adat ini masih tetap bertahan dan dilestarikan. Umumnya, nadran berlangsung sekali dalam setahun di wilayah pesisir Cirebon seperti Gebang, Losari, dan Gunung Jati. Dalam acara itu, nelayan bersama-sama menghiasi peraunya, menghadirkan pentas wayang hingga melarungkan sesacen. Sedangkan untuk isi sesacen tersebut biasanya kepala kerbau dan hasil bumi lainnya. Konon, nadran sudah ada sejak abad ke-15. Saat itu, Ki Ageng Tapa atau Ki Jumatan Jati, penguasa Cirebon, mengadakan syukuran setelah putrinya tamat dari pendidikan pesantren di Karawang. Masyarakat menggelar interbumi, doa bersama, hingga makan bersama di pelabuhan Muara Jati. Ketika sedang makan, Ki Ageng Tapa kedatangan siluman laut dan mereka meminta makanan agar ikut mendapat berkah. Mendengar itu, Ki Ageng Tapa berjanji membawakan makanan yang diminta tahun depan. Nazar inilah yang kemudian disebut nadran. Hingga kini, kisah tersebut masih dipercayai oleh masyarakat sekitar dan ritual nadran menjadi kegiatan yang disakralkan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tim Liputan Nasional TV melaporkan.